Halo teman-teman, balik lagi dengan gue Denon Tim Manuel, welcome home Kali ini kita akan melanjutkan perjalanan kita di game Little Nightmares Yang pada episode sebelumnya adalah kita sudah melewati si gendut-gendut yang makan-makan gak tau siapa yang ngundang, tapi kayaknya wanita wanita itu yang ngundang dan gue gak tau wanita itu siapa yaudah tanpa basa-basi lagi, yuk kita lanjutkan perjalanan kita yang gue lihat, gue akan menemui wanita itu, ayo guys kita lihat oke, kita sudah melewati lift yang seperti ada di episode yang lalu, dan kita mesti gak tau kemana, kita lihat dulu oke kita sampai, wow lukisannya mata, mata menghadap ke bawah, satu mata lagi nominati oke, kita coba ke atas sebab bintu kanan di kunci kita coba ke atas ada apa disini wow musiknya kayak wow ada yang nyanyi guys disini kayaknya wanita itu yang nyanyi oke, pelan-pelan aja kita deketin pelan-pelan sebab kita gak mau ketahuan seorang wanita itu wow dia gak acah tapi katanya pecah hebat sekali sungguh-sungguh hebat oke, pelan-pelan pelan-pelan aja disini kita punya kelebihan guys kita disini kecil jadi dia gak mungkin tau kita ada disini oke, pelan-pelan pelan-pelan wow wow nyanyi segala dia oke, sip kita di tempat oke, kita di tempat tidurnya wanita itu kita lihat dulu kita mesti ngapain kita cek-cek dulu tempatnya gak ada apa-apa disini oke fas yang motifnya mata ini cukup mencolok kita coba untuk pecahin aja teman-teman oke, kita coba pecahin hop oke kita pecahin kita dapat kunci tapi kok tiba-tiba dia gak nyanyi lagi ya oke, kita coba kembali lagi kita coba cek apakah dia ada oke, dia gak ada kemana dia gue gak tau langsung aja kita kembali ke pintu yang di kunci dan kita buka pintunya yuk cepet-cepet-cepet cepet-cepet jangan ketahuan jangan kembali oh salah-salah oke oh salah ngapain gue buang ya oke apakah yang ada dibalik pintu itu gue gak tau ayo kita coba cek apa yang ada dibalik pintu itu oke oke kita buka pintunya kita cek isinya oke disini gelap oh wow tiba-tiba pintunya nutup wow dan ada wanita itu dibelakang kita wow apaan apaan tuh oh sledding oke 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 kita mesti kemana tempatnya gelap oke ini ada jalan kita kesini aja banyak banget banyak banget disini kaca yang pecah maybe kita mesti menemukan kaca yang gak pecah mungkin ya oke kita disini banyak main queen disini gak tau disini ada apa tapi disini cukup banyak wow gue sangka itu wanita guys oke kemana ya disini gelap banget sih oke kita coba ke bawah mungkin ada jalan kita coba buka celahnya kita masuk dalam sini dan kita di tempat yang banyak kacanya tapi kacanya pada pecah kacanya pecah semua oke di atas gue lihat ada kaca yang belum pecah satu dan kaca ini khusus banget oke kita coba ambil apa kita pecah oh gak bisa oke gak bisa pecah jadi kita coba untuk kembali mungkin kaca ini digunakan untuk melawan tuh wanita oke ada wanitanya disitu wow 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 oke ada cahaya kita mesti ngapain gue gak tau oh oh guys kita diminta ngepasin sama tuh wanita gue gak tau tuh wanita siapa manusia setan atau siapa gak tau tapi kita diminta untuk ngepasin wow gue telat gue telat guys sepertinya kita diminta untuk ke cahaya itu entah cahaya itu cahaya apa tapi kita diminta kesana dan ngepasin kacanya di wanita itu oke kita ulangi kembali ya ada cahaya kita mesti ngepasin dimana dia oke disitu yes dapet ayo cepet 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 ambil cepet ambil lagi kacanya ambil lagi kacanya oke dimana cahayanya oke disini dimanakah wanita itu oke dia di depan di depan sip kita dapetkan dia lagi dua kali dan oke cepet ambil mana cahayanya ayo ayo disini oh salah salah mana tuh wanita mana dia oh wow 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 oke sip sip kita dapetkan lagi kita ambil kembali mana cahayanya oke disini cahayanya sip dimana wanita itu akan muncul itukah wow 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 gue gak tau mesti kemana yes kita dapetkan dia lagi wow tapi kita ketangkap belum kita mati wow oke guys kita mesti bertahan guys kita mesti bisa melewati ini kita mesti bisa untuk bunuh tuh wanita menggunakan kacah kita yang belum pecah ini sebab semua kacah sudah pecah oh dia disitu hop dia disana oke dimana apa dia oke oh dia disana di kanan oke oke kita apakah mau selesai gue gak juga gak tau tapi ambil dulu oh itu disitu sip dia kena lagi dia kena lagi setelan oke gue gak tau kapan ini selesainya tapi kita coba liat aja kapan selesainya oh itu dia itu dia wow dan kacahnya pecah apakah wanita itu mati juga dengan pecahnya kacah kita gue gak tau kita liat aja wow ada apa ada apa jaket kuning wow dia disana oke kayaknya kita diminta untuk memakan wanita itu seperti kita makan teman kecil kita tadi yang mestinya kita itu makan sosis tapi ya sudah lah kita akan makan siapa tau kita dapet kekuatan mistisnya tapi gue gak tau dia itu hantu apa enggak gue gak tau coba ya yaudah kita makan aja lah wow kalau gue liat liat makhluk kecil kita ini kanibal kayaknya ya dia makan semuanya bahkan manusia pun dimakan gue gak tau itu manusia apa setan tapi dia juga dimakan sih sama kayak teman-teman kecil yang tadi lewat-lewat yang ngasih sosis dia juga makan oke gak apa-apa wow semacam ada kekuatan gelap yang menyelimuti tubuh si jaket kuning iya gue gak tau itu kekuatan apa kita coba lanjutkan dulu sehingga kita bisa tau kekuatan itu apa oke ada semacam gempa disini gue gak tau ini gempa apa tapi apakah kita bisa nyalain lampu gak bisa ada pintu yang terbuka ya pintu di depan kita wow wow lampunya guys lampunya kedip-kedip dan pecah ketika kita melewati lampu itu wow ada banyak segendut apa yang akan dilakukan oleh si jaket kuning wow wow si gedut pun dikalahkan dengan kekuatan hitam kekuatan magic ini gue nyangkanya kekuatan ini kekuatan wanita yang tadi ya yang kita harus sudah kalahkan dia dengan menggunakan kaca mungkin 7 kali kali lupa lupa gue 7 kali apa 8 kali oke wow 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 gue gak tau tujuannya apa dia mendapatkan kekuatan ini tapi ya ini kekuatan yang sangat kuat sangat powerful dan dia menuju ke pintu mata lagi gue gak tau apakah kita akan meninggalkan kapal ini atau gimana gak tau yang jelas kita menuju ke pintu mata dan kita naik tangga sepertinya kita emang akan meninggalkan kapal ini teman-teman oke jadi gue bingung apakah tujuan sejakit kuning ini adalah kesini untuk membunuh wanita itu sehingga dia bisa mendapatkan kekuatannya i don't know tapi yang jelas yang paling gue gak tau setelah dia mendapatkan kekuatan ini ini buat apa kekuatan gue gak tau guys kekuatan ini buat apa oke kita naik sampai ke ujung dan ada teman kecil kita yang mengikuti kita wow oke kita sudah naik oke apakah yang akan terjadi setelah ini apakah cutscene kok kayaknya game ini gak ada cutscene nya gue liat oke tamat jadi teman-teman kalau gue bisa liat game ini cukup bagus size nya cukup kecil gak gede tapi kualitasnya grafiknya bagus gue liat dan disini pada awalnya gue masih bingung kita itu siapa kenapa kita kecil dan kenapa kok kita ada di tempat semacam kapal gitu dan setelah itu gue gak tau juga siapa si tangan panjang itu tapi pada saat kita menemukannya kita melewati tempat-tempat yang lembab gelap dan kita sudah mengalakkan setangan panjang dengan kita memotong tangannya kemudian setelah itu kita kembali lagi melanjutkan jalanan kita kita sampailah di tempat chef yang gemuk-gemuk gue gak tau dia itu masak buat siapa tapi mungkin dia itu masak buat undangan-undangan yang datang di episode yang selanjutnya setelah itu setelah kita melewati chef-chef yang gemuk-gemuk itu banyak sekali undangan-undangan yang datang tapi kok gue bingungnya kok pada gemuk-gemuk semua gue gak tau itu siapa dan ada juga yang pake topeng dan disana ada nuansa-nuansa jepang mulai wanita itu yang kita temui itu sampai tempat-tempatnya lampu-lampunya nuansa jepang dan juga ada topeng-topeng jepang yang dipake oleh si gendut-gendut itu tadi gue gak tau dia siapa tapi dia menjadikan kita itu sebagai makanan dan kita berusaha untuk melewati tempat-tempat itu dan kemudian kita bertemu dengan wanita yang kita gak tau itu siapa itu hantu setan manusia apa jin atau apa kita gak tau dan kemudian kita mengalahkan dia dengan sebuah kaca dan kemudian kita makan dia kita mendapatkan kekuatannya kekuatan gelap itu kita dapatkan setelah itu kita meninggalkan kapal ini dan gak tau kemana lagi kelanjutan game ini tapi gue gak tau setelah si jaket kuning ini mempunyai kekuatan yang hebat kekuatan magic itu akan digunakan untuk apa yaudah guys nanti kita tunggu DLC nya aja thank you guys sudah nonton itu opini gue jangan lupa untuk kasih subscribe like share komen dan lain-lain video gue channel gue thank you sudah nonton thank you buat semuanya God bless you and bye-bye